Selamat siang, yang terhormat Harry Partner, kakak instruktur, dan teman-teman yang berpahagia. Terima kasih atas waktunya, sehingga kami bisa menyampaikan hasil dari karya kami. Saat ini, tim Dakonan sedang mengembangkan sebuah aplikasi multiplayer board game yang kami beri nama Dakonan. Dakonan sendiri merupakan sebuah game tentang menghitung. Hasil karya kami berasal dari keresahan atas kurang populernya game tradisional, di mana saat ini game tradisional mulai tertulis dengan popularitas game online modern. Dengan adanya Dakonan online ini, kami berharap game tradisional bisa kembali populer. Kami juga ingin membuat sebuah game yang friendly dan edukatif, di mana suatu player bisa berinteraksi dengan player lain melalui video board. Aplikasi ini kami kembangkan selama 5 hari oleh 5 member Dakonan. Saya sendiri Ogiramaon Febrianto, background saya dalam manajemen, role saya full stack, di mana fokus saya adalah untuk menangani soket I.O. di server, soket I.O. di client, dan menangani tampilan di room. Perkenalkan, nama saya Arashid Fadal Fadonsyah, background saya high school, di sini role saya sebagai full stack developer, di mana saya bertugas untuk integrasikan web RTC pada sisi client dengan soket I.O. pada sisi server. Halo, perkenalkan, nama saya Hendry Budi Sentoso, background Nutanik Elektro. Di dalam proyek ini, saya berperan sebagai full stack developer, di mana saya berkonsentrasi untuk membangun server login dan register untuk user. Kemudian saya membangun logic game dan membuat animasi untuk client. Baik, perkenalkan, nama saya Andika Mutakin, background saya mechanical engineer, saya di sini sebagai full stack developer, saya berfokus pada server development, serta testing untuk menguji kelayakan server dari segi endpoint dan soketnya. Saya Bayo Pernatudi Putra, saya sebagai full stack developer, tugas saya di depan yang pertama adalah mengimplementasikan OJKN, kemudian yang selanjutnya adalah mendesain halaman web. Untuk tes server, kita melakukan dengan supertest dan jest. Untuk tes sendiri, terdapat 25 test case dengan cakupan tes user, tes socket connection, dan tes socket function, dengan hasil tes coverage rata-rata 97,54%. Dengan demikian, dapat kita asumsikan bahwa server ini sudah siap untuk dideploy dan digunakan. Baik, pada demonstrasi kali ini, saya yang akan memandu. Bagi user yang pertama kali masuk ke halaman web, maka akan bertemu dengan bapak-bapak India yang satu ini. Mungkin akan timbul pertanyaan, waduh, saya nggak bisa main dakonan, saya nggak bisa main tongklap, saya nggak pernah main ke gitu, jangan khawatir, untuk mengantisipasi timbulnya pertanyaan tes seperti itu, maka kami telah menyiapkan fitur how to play. Dimana dalam fitur how to play ini, player akan disebutkan dengan definisi singkat mengenai apa itu dakonan, dan juga bagaimana cara memainkannya seperti itu. Ketika ditekan, maka hal yang pertama kali dilakukan oleh user adalah melakukan registrasi. Nah, guna mempersintai waktu, maka kami telah menyiapkan satu akun bernama utus untuk digunakan selama demonstrasi. Setelah melakukan registrasi atau login, maka user akan diarahkan ke halaman room list. Dimana di halaman room list ini terdapat dua fitur utama. Yang pertama adalah fitur room list itu sendiri, yang isinya adalah room-room yang telah dibuat oleh player-player yang tersebar di seluruh dunia, seperti itu. Seperti ini ada Jakarta Keras, player-nya yang membuat adalah Jojo, Bonik Mania, dan seterusnya. Kemudian fitur yang kedua adalah join room. Di join room ini adalah fungsinya untuk memudahkan player untuk mencari room yang ingin dimasuki. Misalnya apabila telah melakukan janji ini dengan salah satu temannya untuk main dakonan bersama-sama, gitu kan. Biar pada masih scrolling-scrolling ke bawah kan, mending kita searching aja di sini. Contohnya, misalnya kita searching Bonik Mania. Bonik Mania. Nah, seperti ini akan muncul Bonik Mania dengan pembuatnya adalah Mas Ogi. Tapi untuk demonstrasi kali ini, kita akan coba untuk membuat sendiri. Kita coba bikin namanya Tulis Mangga. Selanjutnya, players akan dibawa ke halaman waiting room. Di sini players akan menunggu. Di sini jumlahnya satu player dengan jumlah maksimal dan diwajibkan memang harus dua player, seperti itu. Selanjutnya, selagi menunggu, kita bisa mengakses di the board. Di the board sendiri tersedia nama-nama player yang sudah pernah memainkan dakonan dengan jumlah match mereka, dengan windows mereka. Ini ada ranking-nya, seperti itu. Kita menunggu players yang akan masuk. Kira-kira orang seperti apa yang akan masuk. Oke, di sini kita bisa melihat ada players dengan warah dan namanya. Bayangkan kumisnya namanya Putri. Tumpah namanya Putri gak enak gitu kan. Ternyata terlihat berkumis gitu kan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka kami adakan adanya fitur kamera di sini supaya bisa saling tegur saat. Halo, Mas. Halo. Halo, siapa namanya, Mas? Hendry. Oke, Mas Hendry mungkin bisa dijelaskan nih, Mas, mengenai permainannya, Mas. Oke, untuk permainan game-nya, user tinggal klik dari ini, dari ada lubang-lubang kecil ini. Nah, untuk mengklik ini, pertama, kita hanya bisa mengklik yang milik kita sendiri dan itu adalah giliran kita. Oke, misal Mas Ucup dipikirkan dulu. Oh iya, baik. Coba kita lihat bahwa ketika Mas Ucup selesai mengklik, maka bola akan berpindah secara otomatis. Kemudian, ini adalah giliran saya. Menang saya. Oke, ketika permainan selesai, maka user akan disukuhkan dengan pilihan rematch atau back to room. Mari kita coba rematch. Oke, selain fitur-fitur yang sudah saya jelaskan tadi, di sini ada server-serender di mana player dapat berhenti benaim di tengah-tengah permainan. Maka akan muncul konfirmasi. Nah, saya kita lihat, maka otomatis saya akan kalah. Di sini ada pilihan rematch atau back to room. Kita back to room, maka dia akan kembali ke lift room. Oke, sekian demo dari saya. Untuk talur dari aplikasi ini sendiri dimulai dengan login dari setiap klien dan dilanjutkan memasuki room yang sama. Dan ketika game dimulai, masing-masing klien akan mengirimkan game signal serta audio plus videonya ke server untuk selanjutnya men-trigger soket IO pada server untuk mengirim kembali ke klien pasangannya. Untuk sisi form-end sendiri, stack yang kami gunakan ialah react dan redux sebagai stage management, bootstrap sebagai styling tampilan, framework motion sebagai efek animasi, axio sebagai request HTTP, web artisi sebagai stream video, dan use sound sebagai efek sound, serta Firebase untuk keperluan deploy pada sisi klien. Dan kemudian pada backendnya sendiri, stack yang kami gunakan ialah Node.js dan express sebagai frame. PostgreSQL untuk database, dan school-less sebagai ORM. JWT untuk men-generate token, bcrypt.js untuk meng-encryption password, socket.io untuk mengintegrasikan web artisi, dan pembuatan room game. Kemudian untuk keperluan testing, kami menggunakan jazz, dan Heroku untuk keperluan deploy pada sisi server. Sekian presentasi dari kami. Kami kimpang ponan mengucapkan terima kasih, dan semoga game tradisional semakin maju. Terima kasih telah menonton!